hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channel saya teman-teman channel seputar tutorial komputer Android dan seputar youtuber tentunya channel tutorial Latif ya Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar Microsoft Excel ya yaitu tentang cara bagaimana merubah format pada tanggal tahun dan bulan sesuai dengan keinginan kita di sini kalian bisa lihat coba saya besarin dulu saya zoom dulu nah itu ya kalian di sini bisa lihat formatnya itu agak berbeda kalau biasanya tanggal dulu bulan baru tahun ya Nah sekarang kita coba merubahnya serempak ya serempak jadi sekaligus ya sekaligus datanya tidak satu-satu dulu acara merubahnya bagaimana pertama kita blok terlebih dahulu tekan tombol sip dan arah panah kebawah ya Nah sudah seperti ini nah di atas ini ada tulisan data bagian nomor di home terus di bagian nomor ada data-data ini akan ada tanda panahnya kita klik dulu nah disini kita pilih eh ada more nomor nomor format nah di sini kita bisa cari sesuai keinginan kita nah ini format yang biasa digunakan di dimana pada umumnya nah kan dia jadi berubah atau kita ingin merubahnya yang lain sama seperti tadi caranya nah seperti ini tuh ya bisa atau kita ingin mencoba di negara lain ini biasanya itu ini hal-hal yang digunakan di Indonesia format ini bisa dita yang biasa digunakan di Indonesia formatnya seperti ini ya Coba kita pakai di negara lain misalkan Indonesia kita pakai di Inggris misalkan inggris-inggris inggris-inggris mana ya hit terlewatkan English United Kingdom misalkan ini oke nah disini ada ada format lain lagi teman-teman kalau di format inggris-inggris ini oke tuh dia formatnya ada lagi agak berbeda teman-teman seperti ini ada seperti ini atau kita coba lagi format yang di Filipin dia ada sendiri tuh ya jadi basing ya itu tergantung keinginan atau kan arabic arabic tuh ya jadi kalau misalnya di tanggal sini kalian bingung kok dia berbentuk arabic kalian rubah saja di bagian sini ini kalian pilih sesuai negara yang cocok kita pilih Indonesia lagi ya teman-teman seperti itu caranya nah atau kalau biasanya atau ada yang dari bawahnya tuh itu dia kalau belum disetting ini ada tulisan bahasa Inggrisnya seperti ini nih ya seperti ini nih Wednesday match 1499 biasanya kalau bawahnya seperti itu ada Indonesia GHI kita pakai Indonesia saja teman-teman oke kita rebah yang ini oke ya seperti ini ya atau jika kalian bingung bingung ketika kalian membuka tapi kok dia eh aslinya ini berbentuk tanggal ya tetapi dia formatnya acak-acakan cuma nomor saja itu biasanya dia berbentuk bukan datuk dia berubah berbentuk numbering saja nah maka dia seperti ini kalau itu dia berbentuknya numbering saja nah perlu kita ke perhatikan disininya atau general tuh dia hanya nomor-nomor saja namun jika berubah kita rubah data tuh dia menjadi data aslinya nah seperti itu teman-teman ya itulah tadi cara merubah format pada informat tanggal atau tahun ya pada Microsoft Excel ya semoga bermanfaat video ini jangan lupa untuk like subscribe karena like subscribe gratis teman-teman tinggalkan komentar jika ada saran-saran atau pertanyaan dari teman-teman share video ini agar lebih bermanfaat lagi dan tentunya kalian mendapatkan pahala yang lebih besar sekian teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh